Allah berfirman di dalam surah Poha Qalallahu ta'ala Innahu man ya'ti rabbahu mujriman Saya terjemahnya secara komunikatif saja Jadi lebih enak Innahu man ya'ti rabbahu mujriman Siapa saja kata Allah Yang dia bertemu dengan diriku Mencumpai diriku Menghadap diriku Meninggal Mujriman Dalam keadaan penuh dosa Maka orang yang meninggal Orang yang menghadap Allah Belum sempat bertobat Belum sempat istighfar Bahkan na'udzubillah min dalik Meninggal dalam keadaan nyawanya dicabut Itu melanggar aturan Aturan Allah Meninggal dalam keadaan bermaksiat Meninggal dalam keadaan Berbuat dosa Meninggal dalam keadaan mabok Meninggal dalam keadaan Naudzubillah melakukan larangan-larangan agama Maka Maka aku akan berikan Aku akan sediakan Aku akan peruntukkan kepada orang tersebut Yang menghadap diriku dalam keadaan penuh dosa Yaitu neraka jahannam Kata Allah Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita Setiap hari jangan lupa istighfar Ya ayuhana astubuh ilallah Wahai manusia sekalian Kata Nabi Muhammad Ayu taubat Ayu istighfar kepada Allah Saya Kata Nabi Muhammad Satu hari taubat istighfar itu Seratus kali Kata Nabi Muhammad Oleh karena itu Hasiat daripada ulama-ulama Hasiat daripada Kekasih Allah Hasiat daripada Masya Dan guru-guru kita Jangan pernah meninggalkan Daripada rotib Al-Haddad Karena ada jaminan Jaminan dari sahibu rotib Siapa yang dia lazim Yaitu membaca rotib Maka saya berharap Orang tersebut meninggal Dalam keadaan khusnul rotib Makanya Masya Allah Kita luar biasa di majelis Gak hidup gak mati Di neraka jahannam Oleh karena itu Di dalam rotib kan Selalu kita baca Jadi jangan pernah Kita punya pemikiran Bahwa kesalahan yang kita lakukan Dosa yang kita lakukan Itu gak ada pertanggung jawabannya Semuanya ada pertanggung jawaban Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton